Halo guys kembali lagi bersama Jaren disini dan di video kali ini yang kemarin gue sudah mencoba mobil tercepat tapi ya pakai game pasti CDA di versi 1 dd8 ya tapi sekarang seperti masyarakat MC20 Paganihwara itu kena nerf sedih banget guys kali ini kita akan rekomendasi salah satu mobil tanpa game pas yang paling cepat speednya bisa sampai hampir 400 km perjam atau lebih tepatnya 360 km perjam ya guys ya Wow mobil apa itu Oke sebelum kita lanjut videonya jangan lupa tekan like video ini subscribe channel ini dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya Terima kasih pot kalian sudah mendukung channel ini lo kok Nissan X-Trail lagi guys bukannya kemarin udah ya guys nah ini adalah varian baru guys baru banget masuk di versi 1 dd8 ini guys Nissan X-Trail T31 itu ada varian baru seperti Urban Selection ada di depan sini terus ada juga varian extremer dan juga outek tapi kalau untuk outek itu kan pakai game pas ya jadinya gue cuma rekomendasi yang non game pas aja guys selainnya outek ya guys hmm ini kenapa bisa goib ya guys ya bisa sampai 360 km perjam bukannya waktu itu Nissan X-Trail udah kena nerf ya guys ya Nah itu sih bukan di nerf ya tapi ng internalnya itu di blacklist sedangkan yang varian ini guys itu masih bisa ng internal makanya top speednya itu op banget Oke kita langsung aja review dari Nissan X-Trail Urban Selection T31 tahun 2013 ya ini versi facelift kenapa gue suka pengesamanya varian ini guys fascia depannya itu beda sama Nissan X-Trail T31 yang biasanya guys Oke kita coba lihat di bagian headlamp di sini sudah 3D ini sebenarnya kan ada di RL ya yang LED titik-titik gitu dan sisanya itu lampunya halogen warna kuning lampusnya juga halogen di bagian bawah itu ada fog lamp ini halogen ya guys cuma kelihatannya kayak putih LED gitu di bagian grillnya di sini udah ada 3D ya guys ya dengan aksen kromenya logo nyson udah 3D di bagian pembernya kayak gini guys mukanya itu senyum ya bukan mengkarut seperti yang biasanya guys ada aksen kromenya juga sekarang kita lihat di bagian sampingnya Nissan X-Trail Urban Selection tahun 2013 terus untuk velgnya kayak gini beda sama X-Trail yang biasa juga kenapa bolong nih guys ya kolongnya nah velgnya itu modelnya tutun kayak gini ada ada logonya juga rem kalibernya masih standar untuk spionnya itu suarna bodi ada lampu c-nya juga di bagian door handle di sini depan belakang itu sudah krom ya enggak ada window line kromenya juga di sini ada over vendor ya ciri khas SUV ini adalah lima pintu SUV medium ya dan lima seater aja ini sekelas dengan Honda CR-V Hyundai Santafe dan kawan-kawan nah disini tuh ada tanggi bensinya nggak kelihatan yang jelas sekarang kita lihat di bagian belakangnya Nissan X-Trail Urban Selection lampu belakangnya juga cakep ya guys ini versi facelift ya guys itu lampunya udah ada LED-nya di bagian di lamp sama stop lamp aja LED lampu scene lampu mundur lampu mundurnya ada di bagian bawah itu masih halogen di sini ada emblemnya X-Trail aja ada reflektor ya pemper warna hitam lampu mundurnya ada di bagian tengah sini guys ada dua lubang kenal potnya ada di sebelah kiri ini bukan diesel ya enggak bisa cumi di sini ada wiper belakang di atas ada spoiler yang modelnya itu unik ya bolong-bolong high most top lamp juga ada di bagian atapnya itu ada roof real warna hitam dan juga antena di bagian jidatnya guys untuk harga dari Nissan X-Trail yang varian Urban Selection tahun 2013 itu 165 jutaan tapi kalau untuk yang extremer itu 175 jutaan beda 10 juta tapi rasanya sama saja guys enggak pakai game pas dan belinya di dealer mobil bekas super jaya Bekasi suara mesinnya dari Nissan X-Trail yang Urban Selection itu sama dengannya biasa ya pokoknya yang 2.5 guys untuk yang extremer juga sama pakai yang 2.5 yang kedengeran itu cuma suara turbonya aja ini kan aslinya masih belum pakai turbo guys cuma ditambahin sendiri aja ya Nah jadi untuk spesifikasi mesinnya Nissan Nissan X-Trail TDK1 yang 2.5 itu berarti 2500 cc 4 cilinder inline DOHC kodenya adalah QR25DE dan untuk suara klaksonnya kayak gini guys klaksonnya juga oke terus kalau untuk fiturnya di sini apa aja guys ini semua varian dari Nissan X-Trail TDK1 yang sebelum facelift samanya setelah facelift itu lengkap ya ada lampu terbaru low beam dan juga high beam guys high beam nya itu sih bener-bener kuning halogen gitu kayak gini guys terus kalau untuk DRL nya enggak ada ya di atas itu DRL nya nyatu sama low beam lampu scene halogen di bagian bawah itu ada fog lamp ini juga kuning halogen ya guys untuk fitur safety-nya semua varian juga ada ABS sama TCS nya ya dan untuk cross-control juga ada lengkap juga nih guys mantap untuk transmisinya nah ini transmisinya pakai CVT guys PR nds dan sequential ST transmisi ST nya bisa sampai gigi 7 modifikasi exterior ini masih stok dari dealer semua kalau di bagian tuning gue sudah raci single kalau turbo charger untuk busnya 25 PSI engine internal a2 remap bisa ke stage 3 guys kalau tidak bisa di engine internal atau speednya tidak mungkin bisa se-op ini guys Oke selanjutnya kita coba tes akselerasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Aksesorisnya dari Nissan X-Trail Urban Selection sama dengannya varian lain ya guys Di bagian kabel sim bisa di aksen hitam gini Yang kedua itu ada antena sama bola kecilnya Yang ketiga ada bumper guard Dan untuk yang keempat itu ada spion tanduknya guys Ternyata dipisah Untuk bumper belakangnya ada 5 pilihan Ada sepeda dan aksen hitam di bagian sekitar lugunya Terus ada juga bumper guard dan ada towingnya Yang keempat itu ada di Wala ada di bagian kaca sini guys Ikan hiu belahat sama ada gabi barak mas bro disini Kalau di bagian atapnya itu ada 6 pilihan Yang pertama ada roof racknya Terus yang kedua itu ada roof box kok raksasa benar guys Untuk sepeda juga raksasa Yang ketiga, keempat itu ada aksesoris mudik Terus kalau untuk yang keenam itu ada talang air Terus kalau untuk stikernya itu ada 6 pilihan guys Yang pertama ada di mana ya Oh ada di kaca jepan situ guys Stiker MACD Terus yang kedua, yang ketiga itu stiker si bio ya guys Nah kayak gini Yang keempat itu ada di samping guys Ini adalah stiker security Yang kelima itu ada di bagian atas ini MK aksesoris Dan yang keenam adalah stiker air moda Kalau untuk liverynya kosong Ini Urban Selection kok bisa 700 HP Padahal X-Trail yang biasa itu cuma sampai 650 HP guys Oh banget Sekarang kita coba tes putar balik dulu Radius putar dan handling lain-lain itu sama seperti X-Trail yang biasa ya guys Cuma ya handlingnya lebih enak rivalnya Yaitu Honda CR-V Memang Honda itu handlingnya juara banget sih guys Mobil ini kalau di kecepatan rendah juga oke sih guys Tapi kalau dalam kecepatan tinggi ya manuver kayak gini Di atas 200 atau 300 km pejam Aduh nabrak tembok guys Ya lebih ke understair gitu guys Oke sekarang kita coba mundur nih Ini tuh pengeremannya juga ampas banget Nanti kita cobain guys Untuk akselerasinya Ini kurang lebih seperti X-Trail yang sebelumnya ya kan Karena mesinnya itu sama yang 2500 cc Oke no sampai 100 nya cepet banget padahal CVT Pengeremah dari kecepatan 157 km pejam ya Ampun remnya dari Senin sampai Kamis alias gak pakem Abis itu kita bawa ketanjakan guys Kita pakai D Wow gak kuat ternyata Ya CVT nya Nissan ya kayak gini guys Tapi kalau kayak Honda CR-V gitu masih kuat nanjat loh ya Wah kalau kita pakai S itu bisa sampai 80an km pejam guys Tau speednya ini gila banget Dia 360 km pejam Kalau misalnya diajak balap sama GT-R sih ya Mungkin menang di putaran atas aja Karena X-Trail itu lemah di putaran bawah ya guys Tapi kalau GT-R itu bener-bener cepet guys Oke kita coba stop in Gue pake D gak bisa guys Udah pasrah Jadi kita pake S Nah jadi ya kalau pake S itu ya Ngespin guys Karena ini penggerak roda depan Oke bisa tes tanjaknya berhasil Jangan lupa Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like